Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik pemirsa TVNU Hamin 2 menuju resepsi puncak Harla 1 abad NU Nah hari ini saya berada di Gelora Delta Sidoarjo Bersama dengan ketua sekaligus penanggung jawab Dari rangkaian puncak resepsi Harla 1 abad NU Ini Gus Menteri, Gus Yakut, Ketua Umum GP Ansor Dan di sampingnya adalah Komandan Hasan ini Komandonya di Banser ya Terkait rangkaian agenda yang sudah Hamin 2 Kami rasa ini seluruh arena Persiapannya terlihat sudah matang Insya Allah Bagaimana Gus? Ya kalau saya lihat tadi persiapan sudah 90% lah ya 90% Semua sudah disiapkan dengan rapi Dan mudah-mudahan Nusa Malam ya mulai diniari Besok tanggal 6 diniari atau tanggal 7 pagi Itu semua sudah on the track Untuk menyambut Harla Satwa Pernah Tutulama Sekaligus Kita membagi-bagi NU ini Membagi-bagi berkah di hari ini Mudah-mudahan semua Nahdiin Kebagian berkahnya Semua masyarakat, bangsa dan negara ini Kebagian berkahnya Dunia dan akhir Amin Amin Tadi juga ada Ketua Umum Bu Siaya hadir Ini apa saja tadi yang diperiksa oleh Ketua Umum BPNU Ya Ketua Umum BPNU tadi menginspeksi Jadi dilihat kesiapannya Baik Mulai masuk Untuk kursi roda ya Sampai ke Posisi Presiden Nanti Seperti apa Naik turunnya Presiden Kayak apa Semua dicek Dan Ketua Umum menyatakan Puas dengan semua persiapan yang dilakukan Ya sekali lagi kita tinggal lihat Nanti tanggal 7 Seluruh jamah yang akan datang Sudah kita undang Sudah kita tetapkan Sudah kita koordinasikan Mulai dari kedatangan Sampai kepada Drop zone-nya dimana Keluar tolnya dimana Tempat duduknya dimana Dan juga Dimana tempat pos-pos yang lain sebeginya Sudah ditentukan Sesuai dengan perintah Ketua Panitia Gu Siakut Kepada kami Kami diminta untuk mengatur Keseluruhan jamah ini Intinya Jamah A harus datang Dengan tertib Di lokasi Terlayani dengan baik Dengan sepenuhnya Dan juga kembali ke tempatnya Masing-masing Semua harus terkoordinasi Dan dilaksanakan dengan baik Jadi jamah itu Sudah kita tentukan Jauh-jauh hari Untuk kedatangan Dan Di dalam maupun di luar Di luar area GOR Kalau untuk simulasi transportasi Apakah ada radius tertentu Dimana masyarakat Atau jamah Tidak diperbolehkan Untuk menggunakan Mode transportasi Sudah Sudah kita tentukan Seluruh yang akan hadir Baik ring 1, ring 2, maupun ring 3 Untuk ring 1 tentu PPIP Itu Sepenuhnya oleh Pas Pampres Untuk ring 2 Itu adalah Termasuk kami yang ikut di dalamnya Para poro PIAI yang akan hadir Dan untuk ring 3 Seluruh jamah itu Sudah kita tentukan Mulai dari Keluar tolnya dimana Drop zone-nya dimana Parkirnya dimana Itu sudah kita lakukan simulasi Berkerjasama dengan Dirlantas Polda Kasal Lantas Polres Dan juga Dirsup Dan juga dari Banser Lalu Lintas Ada berapa Banyak Banser yang Dihadirkan untuk pengamanan Selama jamah Total keseluruhan Ada 27 ribu 27 ribu itu Pertama dibagi Indoor Itu ada 12 ribu Untuk pasukan di dalam Pengisi talent Selipinya Berkoordinasi Berkolaborasi di luar Di sekitar 80 titik Zona masing-masing Ada Lalu Lintas Ada Banser Husada Ada Banser Protokoler Ada Banser Infocom Ada Banser Kesehatan Dan ada Banser Keamanan Itu semua berkolaborasi Dengan pemerintah daerah provinsi Maupun pemerintah daerah Kabupaten Jadi begini Kita ajak Semua warga Terutama warga Situarjo Yang menjadi kuat rumah Untuk bersama-sama Kita mengambil Berkah raksasa Sebagaimana Ketua Mung Selalu sampaikan Bahwa ini Berkah raksasa Yang mudah-mudahan Bisa didapat oleh Semua Jama ANU Khususnya ya Dan warga negara Indonesia Pada umumnya Itu yang pertama Yang kedua Tentu saya harus Berterima kasih Selaku ketua Panitia Penyelenggaraan ini Kepada seluruh Warga Situarjo Terutamanya Dan pada umumnya Warga Jawa Timur Karena mempersilahkan Tentu ulama Untuk menghilat Perhilatan yang luar biasa Yang mungkin hanya akan kita Temui satu kali Dalam hidup kita Insya Allah akan begitu ya Dengan Baik gitu ya Kita disambut dengan baik Kita lihat Tentu saya semua masyarakat juga Luar biasa Dan saya yakin Pasti Sepanjang Perjalanan acara Nanti akan banyak Ya sedikit banyak Akan mengganggu Boleh Apa Mengganggu warga Situarjo ini Sekali lagi Selaku ketua Panitia Saya mohon maaf Apabila dalam sehari besok Tanggal 7 Banyak mengganggu aktivitas Warga Situarjo Tetapi yakinlah Bahwa ini kita lakukan semua Sekali lagi Untuk mendapatkan Berkah raksasa Dengan akhutu ulama Baik pemirsa Demikianlah Waksudara eksklusi kita Pada sore hari ini Jangan lupa Terus hadiri Dan juga ramaikan Raksasi puncak Satu abad Ngadudu ulama Di Bera Desa Situarjo Tujuh 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 Tujuh